selamat sore sahabat tani porang dimanapun anda berada jumpa lagi dengan saya tetap di channel yang sama channel sahabat tani porang channel budidaya porang oke sahabat tani sore ini saya mau mengulas kemarin ada pertanyaan di video saya yang membawa senang kata dia bertanya mas kenapa porang saya kemarin dari bibit umbi yang bobot sekilo berarti kan dua musim ini ditanam sudah dua musim berjalan tapi tidak mau mengeluarkan kata yang banyak seperti punya mas ini saya mau coba menjawab sahabat tani oke tahun lalu saya juga pernah mengalami hal yang sama jadi porang saya juga yang berumur dua musim tapi menghasilkan kata yang sedikit dengan juga umbi yang tidak terlalu besar bila dilihat dari besarnya batang itu tidak seimbang jadi batangnya itu juga banyak yang besar tapi ternyata setelah panen tidak terlalu berat bobotnya dan umbinya juga tidak terlalu besar hanya paling besar kemarin bobot 4 kilo 4 kilo 2 on paling besar kemudian dari situ saya cari-cari referensi tentang pemupukan banyak tutorial-tutorial pemupukan di blog blog-blog pertanian juga di beberapa channel youtube dan tahun ini saya coba terapkan jadi yang memicu atau memperbaiki kualitas umbi dan menghasilkan buah dan biji itu ternyata unsur dari pupuk pospat dan kalium itu bisa didapat di pupuk organik cair dan juga di pupuk sintetis kemungkinan di tahun lalu saya banyak menggunakan kompos dan sedikit menggunakan sintetis pupuk sintetis yang berjenis pospat dan kalium dan tahun ini saya juga menggunakan kompos saya tambah dengan pupuk tambahan sintetis yang jenis pospat dan kalium atau KCL dan ternyata benar di tahun ini banyak orang saya yang menghasilkan kata yang banyak dan ini di bulan keempat berjalan ini sudah mulai nampak kataknya walaupun batangnya kecil tapi kataknya mulai dari tengah sampai ke ruas daun terakhir itu mengeluarkan kata contohnya contohnya tanaman perangsa ini ini kenapa walaupun batangnya kecil hanya sebesar gagang sapu tapi kok kataknya banyak hampir di setiap pangkaldon ada katanya ini dikarenakan ini hanya prediksi saya tahun ini saya sedikit memperbanyak pada aplikasi pupuk pospat dan pupuk kalium atau KCL ditambah dengan aplikasi POC dari Cuka Kayu karena tahun lalu di musim lalu porang saya walaupun batangnya besar tapi tidak mau memproduksi katak yang banyak jadi tahun lalu katak yang yang terdapat di tanaman porang saya hanya sebatas sini sahabatannya jadi hanya sampai dari tengah sampai ke cabang terakhir tidak sampai ke ujung-ujung daun seperti ini sampai di ujung daun kemungkinan tanaman porang sabatani yang mengalami istilahnya gagal atau tidak mau memproduksi katak yang banyak itu kemungkinan kekurangan pupuk unsur pospat dan kalium jadi hanya kebanyakan pupuk nitrogen walaupun itu menggunakan pupuk organik atau istilahnya kompos karena di kompos itu tidak semuanya unsur hara terdapat di pupuk kompos jadi kemungkinan kalau di pupuk kompos daunnya hijau batangnya besar tapi kok katanya sedikit itu kemungkinan pupuk komposnya kekurangan unsur kalium dan pospat D unsur kalium atau KCL dan pospat itu fungsinya untuk memperbaiki atau memicu tumbuhnya biji dan buah dan kalau diporang ini akan berefek munculnya banyak katak dan nanti pada umbinya akan menambah kualitas bobot dan rendemen jadi sobat tani di tanaman porang atau dalam pemupukan porang itu tidak melulu fokus kepada kesuburan daun dan batang tapi kita juga harus memperhatikan bagaimana porang itu nanti mampu memproduksi umbi yang berkualitas dan juga katak yang berkualitas atau bibit katak yang berkualitas dengan jumlah yang banyak jadi walaupun batangnya besar tapi tidak mau memproduksi katak yang banyak itu istilahnya kurang tepat dalam melakukan pengupukan jadi yang unsur pospat dan kaliumnya itu kurang terpenuhi untuk membuat atau menumbuhkan katak dan juga nanti di bobot dan kualitas umbi seperti ini saya tanya katak sampai ke ujung-ujung daun walaupun batangnya kecil kecil ini batangnya ini lagi sampai ke ujung-ujung kaun oke sahabat tani demikian apa yang bisa saya sampaikan semoga ada guna dan manfaatnya dan apabila ada kesalahan dalam saya menyampaikan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan jangan lupa yang baru menemukan channel saya untuk menekan tombol like share dan juga subscribe nyalakan juga notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan di video-video saya berikutnya saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Tani Porang selamat menikmati